Institut Teknologi Bandung kembali memulai proses pemilihan rektor Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Wali Amanat ITB Budi Gunadi Sadikin mengatakan melalui rektor yang baru diharapkan ITB bisa menempati peringkat 150 perguan tinggi terbaik di dunia Majelis Wali Amanat ITB yang juga dianggotai Menteri Kesehatan RI dan Penjabat Gubernur Jabar menyatakan proses pemilihan rektor ITB 2022-2030 dimulai Kriteria calon rektor ditetapkan terutama berdasarkan keinginan MWA ITB menempati peringkat 150 perguruan tinggi terbaik di dunia Ketua MWA ITB yang juga Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon rektor ITB Ada beberapa kriteria diantaranya calon rektor merupakan WNI yang setia kepada Pancasila dan NKRI memiliki gelar S3 hingga belum berusia 60 tahun Kita sebenarnya buka seluas-luasnya dan kita juga memberikan kriteria yang simpel Ketua Menteri Kesehatan RI Ada cara putar putih terbaik Menteri untuk memimpin ini Siapapun Karena teman-teman di MWA Teman-teman di ITB juga sudah sehat Kita mau membawa ITB itu menjadi benchmark perguruan tinggi Indonesia pertama kali bisa ke-190 Pentahapan pemilihan rektor ITB dimulai dengan proses sosialisasi penjaringan calon nomine dan pengumpulan berkas pada 4-30 September 2024 Budi Hartati, Bandung TV